dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan dan tukang tidur ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop error ataupun komputer error yang tidak bisa masuk Windows error freefare otomatik refer kasus ini biasanya terjadi di Windows 10 ataupun Windows 11 ya baik itu laptop ataupun komputer ya jadi cara ini bisa teman-teman terapkan untuk semua merek laptop baik itu komputer Windows 10 ataupun Windows 11 ketika laptop dihidupkan dia berketerangan diagnosing your visi ya otomatik refer dan muncul tampilan biru seperti ini cara ini tidak akan menghapus aplikasi ataupun menghapus data jadi aman ya silahkan ke praktekan dengan santai saja Oke langsung saja yang yang pertama klik expand option ya di sini langsung saja kita klik troubleshoot buka troubleshootnya lalu silahkan buka expand option selanjutnya kita pilih sistem restore teman-teman ya klik sistem restore selanjutnya klik nama usernya ya dan tidak perlu memasukkan password langsung continue saja nah di sistem restore ini jika jika di laptop teman-teman ini ada keterangan X ya atau ada keterangan dengan sistem restore nya mati of atau X kayak gitu ya berarti teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini silahkan cek video yang ada di deskripsi dan kita lanjut bahas sistem restore yang masih bisa di klik next atau sistem restore nya masih hidup contohnya seperti video ini sistem restore nya masih masih hidup ya langsung saja di klik next dan silahkan pilih tanggal backupnya silahkan ingat-ingat laptopnya itu error nya tanggal berapa ya kita restore ke tanggal sebelum error ya pilih yang pertama atau yang yang kedua juga boleh tinggal di next silahkan klik finish ya lalu klik yes maka proses merestore nya sedang berlangsung dan berjalan seperti ini proses ini akan memakan waktu 10 menit sampai 30 menit ya tinggal ditunggu saja namun eh videonya akan kita percepat saja agar tidak menguras waktu juga ya dan biasanya kalau misalkan sistem restore nya itu masih hidup biasanya otomatik repair itu sudah pasti teratasi cuma kadang-kadang di laptop itu sistem restore nya ada yang mati atau yang tidak bisa digunakan kayak gitu ya kita tunggu saja teman-teman sampai proses restoring filenya selesai sampai finish ya nah ketika ada tulisan finish seperti ini ya sistem restore nya sudah sukses komplit tinggal diklik restart saja untuk merestore laptopnya dan kita tunggu apakah otomatik repair nya sudah teratasi lagi atau masih error ya kita tunggu sampai masuk Windows nah si laptopnya sudah bisa masuk Windows ya dengan cara menggunakan sistem restore teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang sudah mencoba cara ini namun misalkan belum berhasil teman-teman bisa menggunakan cara cara selanjutnya yaitu silahkan cek di deskripsi video sudah saya siapkan video tentang cara mengatasi otomatik repair dengan cara yang lain mungkin kayak gitu teman-teman ya Oke teman-teman mungkin info atau tutorialnya cukup sampai disini saja semoga bermanfaat jika teman-teman ada yang belum paham boleh bertanya lagi di kolom komentar terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh selamat menikmati